Perlu diketahui ya bahwa untuk seseorang bisa dikatakan melakukan penghinaan Melakukan pencemaran nama baik bahkan menjatuhkan nama baik seseorang atau institusi Haruslah didasari pada kebencian Apakah ada baingbong niat dari semua itu? Tentu saja tidak ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat bersama saya Mr. Z bicara Tentu saja bicara tentang kebenaran Kali ini kita akan membahas terkait tentang baingbong yang Terkait dengan apa namanya Konten prank KDRT ditingkatkan ke penyidikan Mr. Z tetap berteguh ya pada pendirian ya bahwa Unsur pidananya tidak masuk dalam kategori kasus ini Mau laporan palsu maupun pencemaran nama baik Sebelumnya mari kita bacakan dulu sebuah berita yang patut dan layak kita perhatikan Dari Kompaskom Pemeriksaan baingbong dijatbalkan setelah kasus prank KDRT Daik ke penyidikan Jakarta Kompaskom penyidik Polres Metro Jakarta Selatan Meningkatkan status kasus konten prank KDRT baingbong dan Paula Firhoeven Dari penyidikan menjadi penyidikan Hal itu diungkap oleh kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan Ya betul sudah naik sidik katanya Ia memastikan yang naik ke tahap penyidikan adalah laporan Tengku Sansabila Dari sahabat polisi Ya Tengku Sansabila dari sahabat polisi Oke Yaitu tertanggal 3 Oktober 2022 Ini terkait dengan laporan palsu Yang naik ke penyidikan baru satu ini Yang pasal 220 ya Untuk itu polisi menjadwalkan pemanggilan untuk Baingbong dan Paula Firhoeven Masih belum diperiksa Nanti kami jadwalkan ya Ia menjelaskan saksi dari laporan itu sudah diperiksa Dan ditemukan unsur pidana katanya Ya karena kan saksi sudah diperiksa Barang bukti jelas Jadi ada unsur pidananya disitu Makanya dinaikkan ke penyidikan Sebagai informasi ada dua laporan polisi berbeda Yang masuk mengenai konten prank KDRT Baingbong dan Paula Firhoeven Laporan sahabat polisi terdaftar pada pasal sangkaan Pasal 220 KUHP Terkait laporan palsu Laporan palsu Bukan hanya itu Seseorang bernama Mila Ayu Dewata Juga melaporkan Baingbong dan Paula Firhoeven ke polisi Pada selasa 4 Oktober 2022 Dalam raporan Mila Keduanya dijerat dengan pasal 36 Zunto pasal 46 Pasal 51 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang ITE Nanti kita bahas sahabat ya Ya Hanya dua berarti laporan ya Mau berapa laporannya pun Objeknya tetap sama Ya tetap sama Tetap sama Jadi objeknya juga Konten prank itu Mari kita akan membahas Satu per satu Terkait dengan laporan palsu Saya sudah pernah bahas Laporan palsu Yaitu Saya akan membacakan kepada sahabat Barang siapa Memberitahukan atau mengadukan Bahwa telah dilakukan perbuatan pidana Padahal mengetahui bahwa Itu tidak ada Diancam pidana penjara Satu tahun empat bulan Kalau lah ini Disebutkan sebagai Laporan palsu Apa yang diadukan oleh Paula Verhoeven Maka Paula Paula Verhoeven lah Yang Dijerat dengan Laporan palsu Tetapi Tidak mudah Haruslah Haruslah Terpenuhi Unsur Terkait dengan Laporannya Walaupun palsu Laporannya Kalau Diterima Masalahnya sekarang Apakah Laporan Paula Diterima Tanda tanya Apakah Laporan Paula Diterima Oke Satu Yang kedua Kalau Diterima Apakah Laporan Paula Itu Diterima Secara Tertulis Tertulis Kenapa Laporannya di kantor Polisi Harus tertulis Ada Tidak Oke Yang ketiga Laporan yang Diadukan Haruslah Ditanda Tangani Secara Jelas Jelas oleh Pelapornya Apakah Paula Menanda Tangani Laporan Itu Oke Yang berikutnya Ini kan Laporan Palsu Apakah Laporan Yang dikatakan Sebagai Laporan Palsu Yang Diadukan Oleh Paula Ini Saya ulangi Apakah Laporan Yang diadukan Oleh Paula Ini Tercatat Dalam Buku Register Laporan Yang Dimiliki Oleh Porsek Lah kok Mau Meningkatkan Kepenyidikan Yang katanya Unsurnya Sudah Ada Ingat Ingat Jadi Saya menjadi Apa ya Tidak Empati Ketika Seseorang Mengatakan Cukup Unsur Dari Mana Dari Mana Ya Saya Berani Diajak Berdebat Siapapun Yang mengatakan Bahwa Prank KDRT Ini Adalah Unsur Pidah Tidak Bisa Ini kan Mau-maunya S.Pokoe Kan Gitu Jadi Tidak Ada Secara Ilmiah Tidak Ada Secara Ilmiah Walaupun Sudah Mengatakan Seperti Sudah Melakukan Ponyolidikan Apanya Dimana Unsur Pidananya Itu dimana Yang Yang Ini kan Karena Yang Laporkan Yang Melaporkan Ini Ya Orang Itu Itu Aja Ya Ingat ya Seseorang Apabila Memenjatuhkan Orang Lain Mencemarkan Nama Baik Orang Lain Melakukan Penghinaan Dan Sebagainya Haruslah Didasari Pada Kebencian Atas Seseorang Itu Apakah Baimbong Dan Paula Memiliki Sifat Itu Pada Polisi Atau Kepada Siapa Saja Tidak Ada Tidak Ada Ya Saya Sampai Detik Ini Sudah Menyampaikan Bahwa Unsur Pidananya Tidak Relevan Dengan Kasus Apalagi Terkait Dengan Laporan Sahabat Polisi Yang Dikatakan Sebagai Melanggar Pasal 220 KUHP Silahkan Dibaca Kembali Ini Hanya Didasari Atas Kebencian Seseorang Demikian Sahabat Semoga Bermanfaat Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dikit 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton